Pemirsa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluarkan surat larangan penghutan liar dalam jenis apapun di tingkat sekolah menengah, menyusul banyaknya aduan penghutan liar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra menegaskan, jika masih ditemukan pungli tidak berdasar, maka distik akan mengambil tindakan tegas secara administrasi maupun secara hukum. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluarkan surat larangan bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan untuk tidak memungut uang kepada siswa. Hal tersebut terkait banyaknya laporan penghutan liar atau pungli di sekolah dengan alasan untuk biaya pembangunan sekolah dan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, Jumat 16 Desember, menjelaskan dalam surat larangan tersebut sekolah dilarang melakukan penghutan dalam bentuk apapun seperti untuk dana osis, dana pramuka, dan ekstra kulikuler dan dana komite. Namun jika melaksanakan penghutan, harus berpedoman pada Permendikbud No. 75 Tahun 2020 tentang komite sekolah yang bersifat sumpah ngasuk karela. Faryal menegaskan jika sekolah melakukan penghutan tanpa dasar, maka Dinas Pendidikan akan memberikan tindakan tegas secara administrasi maupun secara hukum. Mengirimkan surat himbawan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Jambi ini, SMA, SMK, dan SLB, untuk tidak memungut penghutan secara liat. Artinya, tetap mengacu kepada aturan, dan ini ada regulasinya juga gitu kan. Perlu ada usawarah dengan sekolah maupun dengan komite sendiri. Nah, oleh kena itu, saya berharap penghutan-penghutan sebenarnya tidak terulang lagi ya, dalam tanda kutip ini penghutan-penghutan yang liar, yang tidak mendasar. Faryal menambahkan pihak sekolah harus memahami mengenai dana dari siswa, seperti uang komite, di mana iurannya bersifat suka rela. Jika siswa tidak ikut iuran pun tidak menjadi masalah, sehingga kebijakan itu tidak memeratkan para wali murid. Rian Cian Cian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!